teman-teman karena ini tempatnya becek juga nanti tidak ada yang benda tajam sudah di cek sama penelitian jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel blog saya ini Siloyadibarito baik teman-teman di video kali ini saya mau cek persiapan untuk lomba panjat pinang pada sore hari nanti ya teman-teman nah persis di belakang saya ini sudah ada persiapan karena mana lama sudah tidak ada perlombaan panjat pinang ini selama pandemi covid-19 tapi tahun ini Alhamdulillah bisa diseling melenggarakan ya jadi kita langsung saja ke situ ya teman-teman persis di depan saya ini nah kita lagi persiapan ini teman-teman ya lagi persiapan mau lomba panjat panjat pinang nanti sore ya nah ini ada bang din nih yang lagi ini teman-teman lagi membersihkan pohon pinang ya bagaimana bang din sudah siap? sudah siap iya sudah 90% ya ini jam berapa ini bang din ini nanti mulai ini mulai jam 3 sore oh jam 3 sore teman-teman ya saya habis sholat asar nanti ya nah bagi teman-teman yang dekat disini mau menyaksikan lomba panjat pinang ini nah jadi ikuti saja nanti video saya selanjutnya ya teman-teman ya nah jadi seperti inilah apa saja hadiahnya ini nantinya bang din oh banyak oh banyak ya teman-teman ada baju pakaian ya bermacam-macam ya ini berapa meter ini panjang ini 7 meter setengah 7 meter setengah teman-teman nah jadi kalau nggak salah ini ada 2 ya pohon pinang ini bang ya nah teman-teman ada juga yang untuk kelas anak-anak dan ini untuk yang kelas dewasa ya nah jadi kita lihat ke ujung situ lagi ya teman-teman ya oke nah lokasi ini objek wisata Gusung Timbul ya nah ini jadi disini nanti untuk tempat hadiahnya nanti ya nah jadi kalau bisa finish sampai ke situ dapat hadiah ya yang ikut pesertanya yang ikut nanti ya di perlombaan panjat pinang ini ya nah persis di belakang saya ini nanti posisinya disini ya bang Din posisinya dimana tadi ini nah disini teman-teman di belakang saya ini ya nah ini dikasih ini panamanya ini pelicin ini teman-teman gamuk kalau kami bilang disini ya dikasih pelicin nih biar licin nah biar licin jadi agak nah iya betul jadi biar rame ya bang nah jadi supaya ada susah ngambil hadiah ya nah betul supaya susah ngambil hadiah dan penonton nanti merasa terhibur nanti kalau ada yang kepleset nanti kan tapi ini masih di garis yang aman ya teman-teman karena ini tempatnya becek juga nanti tidak ada yang benda tajam itu enggak ada ya sudah di cek sama penitian ya nah jadi demikian dulu informasi dari saya semoga saja video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya dan bila teman-teman suka dengan video saya ini silahkan share ke sosial lainnya dan jangan lupa yang baru bergabung di channel saya ini silahkan like subscribe komen serta share juga ke sosial lainnya saya bersama bang din mengucapkan mohon maaf perhiduan batin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh